Hai ini adalah kawasan ya kita mencari lokan tadi saya sudah dapat dapat lebih kurang berapa ada Oh ada enam sodoknya sosial ada nampak satu lagi mau jadi situ mana-mana sudah ada itu ah kita cari kita saja ada satu tadi sini mana sudah tuh foto ya dia akan jadi begini tengok dekat mana tuh tiga berapa nampak saya coba dekat dia coba dekat ke dekat mana Aduh kok sesudah dapat setiap korok lagi nah lokan dia biasa kita dapat dari memang akan ada di celah-celah ini tetapkan saya dapat lagi satu ekor di dekat sini kita tengok ah dia ini nampak ah takkanlah soh bar tadi saya sudah dapati ya dia ada satu lagi kita cari lagi mesti ada dalam sekitar dia bila kita sudah dapat dalam satu biji dua biji memang dia adakan lain lagi yang memang ada begitu dia biasa akan berkumpul satu-satu tempat tidak ada kotak kampung jadi memang begitu soh saya akan masuk kedalam juga sana tadi nanti pasti ada kita coba tengok ada agak payah sedikit berjalan sebab kawasan payah banyak lumpur soh dalam lebih kurang 10 minit saya mencari saya sudah dapat 10 biji lebih kurang begitu lah soh saya punya kawan nah masih ada disitu sedang berusaha mencari saya rasa yang satu tuh sudah setengah beldih saya rasa saya jumpa lagi soh kita masuk kedalam kita tengok betul katida itu kalau macam bukanlah sudah seakan-akan saja selain daripada dia kita boleh nampak begitu kita boleh pakai pisau juga kita boleh tori dia ini macam ini cara mencari lokan ada kan ada kan oh bukanlah kayu selalu kalau lokan akan bunyi seperti ini kita masuk kedalam lagi atau jumpa lagi kalau ngambil lah kalau sudah nampak iya betul-betul besar itu soh kita ambil ya aduh eh agak payah sedikit mencari agak payah untuk mengampil sebab dia di kawasan akar-akar bakal bakal soh saya sudah dapat satu biji lagi oh ada lagi satu tuna disitu sedang bertapuk dia sedang melambai-lambai mau minta diambil saya rasa kawan saya dia jelas sudah sebab dia nampak saya mengambil saja sedangkan dia sudah ada satu beldih penuh guys guys sekarang saya melihat apa yang jarang kita temui di tempat payah bakal ini dan saya akan coba untuk menjejakinya oke coba kau hidup ada sudah sudah ada buntai yang besar kasih tinggal sini kasih tinggal sini dan ada berapa besar juga kasih tinggal sini yang buntai yang besar yang buntai besar oke i like to introduce you about this buntai ah ini yang dikatakan buntai ataupun lebih dikenali sebagai bumbirak this nail is our call buntai oke so i found two pieces and i have suami istri suami istri kau telah mengacau kau telah memberantakan rumah tangga orang yang bakal mencerai mencerai dapurku nanti kawan saya yang berbaju orang disitu masih sedang berusaha juga mencari memang agak payah tapi sungguh mencebar dan inilah ya satu kepuasan ini disini ini hmm tolong mengerti hahaha adoy memang saya punya kawan nih bikin kasih rusak konten saya sejauh he oke sekarang saya nampak lagi buntai tapi masih budak masih budak saya ada nampak buntai disana dua ekor tapi saya tidak mau ambil sebab belum ada surat berenak oke eh kita pergi ke arah sana sempat punya kawan berbaju oren apa yang dia dapat kan kan apa saya cakap dorang kasih tinggal saja itu tagum disini kan tengok saya sudah nampak dua ekor lagi so saya tidak mau cakap lah sama ada dia buta ataupun tidak dia sengaja saya tidak mau tagum oh dia mau buntai dia tidak mau tagum oke not 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 bilang eh tapi kadang-kadang saya kasih dengar saja dorang yang bilang sudah ada disini dua ekor lagi itu sebagai tirik supaya dorang bersemangat mencari buntai dan disini ada lagi dua ekor anak tenggiling anak tenggiling oke oke ade susah betul mau masuk disana ini apapun kita sudah tahu mana tempat yang ada tagum kita sudah tahu macam mana keadaan yang ada tagum ataupun lokan dan kita juga tahu dan kita juga tahu bahwa dorang ini masuk di kawasan kawasan bakau belum lagi saya habis cakap kawasan bakau so memang bakau ini hanya terdapat lokal ini hanya terdapat di bakau so cukup untuk itu sebagai kita punya pengetahuan bersama terima kasih oke bye-bye dulu sium oke